Intro Halo guys, balik lagi ke channel CJ Dan balik lagi ke series MK Don's Road to Glory Kirin waktu kita di video 2, ini episode 90 Episode ke 2 di musim ke 5 Jadi kemarin kita udah nyelesaikan semuanya pramusim Sayangnya tidak ada Lost Group, tapi Kita ada UEFA Super Cup dulu Sebelum main di Premier League, jadi kita bakal main disana Dan ada kemungkinan buat dapet trofi perdana di musim ke 5 Ini di awal gue masih tunjuk dulu Tadi gue udah sempet perpanjang beberapa pemain Kontrak, Konate Naik gajinya lumayan besar, jadi saat ini Dia pemain dengan gaji tertinggi Tembus 100 ribu pounds per pekan Tapi ini bisa dimaklumi lah, karena Memang level MK Don's ya udah tim top 3 Premier League musim lalu, juara Europa League dan musim ini main di UCL gitu kan Jadi untuk main-main minta gaji 3 digit juga Sepertinya sudah, bukan gak 3 digit sih 6 digit berarti hitungannya, 110 ribu Tiga digit depannya Ini ada beberapa main lagi yang mesti gue urus Jadi mari kita coba untuk Cek sama-sama Jadi kalau gak salah farmer tuh minta juga deh Lacey nih, Lacey dulu Oke Lacey bisa ya, kita urus dulu kontrak di awalnya Jadi dua pertandingan, atau mungkin satu gue gak tau episode ini Jangan lupa untuk pre-sale, jersey, fantasy, MK Donuts, Home, dan Away Kemarin sudah dibuka, hari ini hari kedua Cuman sampai tanggal 16 Anda bisa dapat potongan harga yang jauh sekali Sebelum nanti harga normal pas pre-order Setelah tutup pre-sale, akan buka pre-order Desainnya seperti apa Anda bisa cek aja ke Instagram dan Twitter MerchandiseCJM Di atmerchCJM Terus di PINCOM-nya juga gue bakal terus kasih formnya selama periode pre-sale ini Regulasi minta role important Oke rating dia 82 sih Udah plus 2 berarti ya Kontrak masih 5 tahun, bisa kita tambahin setahun Oke Gaji dia kecil banget sih 9200 pounds per pakan doang pak Naik jadi 31.000 Oke kita bisa remove bonus Dan naikin sedikit gajinya Jadi 45.000 Sunny bonus 300.000 Harusnya sih mau dia Naik 5 kali lipat gajinya pak Masa ya tidak mau, legirasi Ya, diterima Nice Jadi Regulasi sudah pertanjang kontrak Dengan peningkatan gaji yang cukup signifikan Di awal musim kelima Mari kita lihat lagi siapa yang butuh diurus kontraknya Supaya nanti sudah aman Jadi kita urus di awal musim aja deh Ini sih semua aman Kasumu Oke Kasumu nih Mesti kita urus Tadi si Enzo juga sudah gue perpanjang kontrak Dan role-nya dia turun jadi rotation loh Jadi ini Kasumu juga harusnya role-nya turun sih Dari important Karena Enzo kan ratingnya 80 kan Kasumu tuh cuma 75 loh Coba kita lihat ya Sporadik Gak mungkin Diterima dari important jadi sporadik pak Oke Kontraknya masih 6 tahun sebenernya Wah jilatuh rendah banget role sih pak Oke gajinya mesti kita naikin Dari 34 ribu kita bisa jadi 50 ribu panus per pekan Dengan signing bonus 200 ribu harusnya cukup Mungkin gak tau juga sih Coba Yang penting role-nya sporadik dah Oke diterima Nice Jadi kapten tim David Kasumu sudah perpanjang kontrak Role-nya pun turun Jadi kita bisa Kasih kesempatan pemain lain lebih lagi Termasuk ntar kalau misalnya si Billy Gilmer sudah semburan cedera Dalam waktu 3 bulan lagi dia bakal balik Kita bisa mulai mainin Gilmer lagi Ini Enzo ya udah rotation Terus siapa lagi yang perlu Nah ini dia farmer Ini Ini sih bakal gede nih Ini bakal gede Kalau tadi konatnya 110 ribu Mungkin farmer bisa di atasnya lagi pak Jadi Pemain dengan gaji tertinggi di MK Donuts Gak tau Karena pasti akan minta naik gaji Gak ada masalah dengan durasi kontrak dan lain-lain kan Cuman kontraknya begini Tadi Role tetap krusial tentu saja Dan gak ada masalah dengan role juga Oke durasi kontrak 3 tahun Kita bisa Oke dia mau perpanjang Tambahin 2 tahun Kita bisa counter 3 tahun Jadi total 6 tahun Kontrak baru Logan farmer Jangka panjang Tidak pakai rilis klaus Terus Aduh gajinya mesti gue yang kasih lagi Oke Gue kasih 100 ribu Dan 1 juta Paunus mungkin signing bonus Gak tau nih Coba Diterima gak Oke diterima Jadi Masih di bawah konatnya gajinya Tapi udah tembus 100 ribu Pemain kedua MK Donuts yang tembus 100 ribu gajinya Oke Logan farmer Dissert dapet kontrak baru tentu saja Pemain home ground talent kita Yang mungkin musim ini bisa tembus 90 rating apa Mungkin Tidak tau Jadi Gilmer tuh masih butuh waktu 6 pekan Tidak 3 bulan Lebih cepat dari perkiraan Siapa lagi Bose ini udah mau cabut Jadi gak bisa Terus Hendrix Oh gak bisa Sudah ya Oke jadi udah beres semuanya Jadi updateannya Untuk gaji MK Donuts itu nih 110 ribu konate Terus 100 ribu farmer Oke jadi untuk beban gaji kita Coba ditotalin berapa tuh Itungnya tuh dari mana Dari Sini Beban gaji kita Oncing 1,5 juta pound Setiap pekan kita keluar Setiap pekan kita keluar buat Bayar gaji main Ya Ya memang tinggi banget sih Cuman Sekali lagi kita level Lalu udah level tim UCL Jadi gak masalah menurut gue Oke Jadi langsung saja Kita akan mainkan pertandingan lawan Chelsea Di UEFA Super Cup Dengan Segala macam Broadcast package dan lain-lain Kemarin kita udah ngelawatin Training Beberapa kali Jadi seharusnya aman Kecuali Enzo tuh Masih belum sampai 50 Dia sharpnessnya Kita bisa langsung nih Bose Desk Oh iya ini transfer over desk Ya asu Nih ya Gue tuh Ini Lu nonton ini hari Lu nonton ini tanggal 11 Kalau gak salah hari Minggu Gue tuh lagi cabut pak Saya lagi ada acara gitu Di luar kota Jadi ini gue nge-recordnya semua tuh Barengan di hari Jumat Saya berangkat Sabtu pagi gitu loh Jadi Tentu saja gue gak sempet Ngebaca komen lu soal desk gitu loh Jadi Untuk sementara Ini Karena faktor baras Luan yang dateng nih pak Maksudnya Sekali lagi Desk tuh bagus Tapi mungkin kita bisa cari Rightback yang lain Dan ntar Begitu gue pulang dari luar kota Ya gue bisa baca komen Terus gue mulai nge-record Buat video hari Selasa Berarti karena gue cabut sampai Senin Jadi yang episode berikutnya juga masih Langsung harus gue record sekarang Artinya gue Record tanpa baca komen Tanpa baca feedback Tapi ya ini mungkin kita bisa Coba Negosiasi deh Buat Desk Karena sepertinya Anda juga akan setuju Soalnya Gini Desk bagus Tapi bukan berarti yang dilakukan Sama Desk tuh gak bisa dikerjain Sama Hayden Patokannya kayak gitu Kalau misalnya kita bisa dapat Rideback yang bener-bener Upgrade dari Hayden Itu bagus banget Dan kita akan cari itu Sekaligus Jelasan objektif Centerback kita udah aman Gak perlu beli centerback lagi Ngapain Jadi mendingan gue prefer Beli rideback Liveback juga seperti Sergio Gomez itu pemain yang Ya ini bagus banget lah Player swap ya Kemarin kita udah cek juga kan Gak ada Gak ada pemain yang bisa kita Ambil juga Jadi kayaknya kita minta duit aja pak Kita minta 65 juta mungkin Buat Desk 65 juta harusnya oke sih Aduh Ngambek Yaudah gak masalah juga Kalau misalnya ngambek ya Kalau misalnya gak mau Asuh Masa iya 65 juta kemahalan Tapi ya Bukan menutup kemungkinan Kita Tidak akan jual Desk Kedepannya gitu Tapi ini karena Barcelona datang Yang gue gak bisa menolak juga kan Oke jadi Si Bose memilih Benfica Untuk Setahun loan disana Kita bisa accept Biarin datu Anda rebutan Supporting sama Benfica Terus kita lanjut Saja advance Manager rating di awal musim Masih aman 93 Marcelino minta dimainin Oke Menarik sih Bisa aja Dari bench Jadi ini pertanyaan pertama Kompetitif kita Di musim Kelima Dan Kostas udah naik 85 ratingnya pak Mari kita Jadi ini juara Europa League Kita menjuara UCL Tentu saja Kita akan press con dulu Kita mulai Itu dia bola autentik UEFA Super League PlayStation Logonya di belakang loh Ini kan UEFA Super Cup ya Dua tim Inggris Yang berhasil menjadi juara Dua kompetisi teratas Eropa Dan saling berhadapan Episode ini lawan Dua tim London kita Your team hasn't had The best of pre-seasons Ya betul Are you ready yet For this game Sebenernya kalau misalnya Kita bisa request Tambah pre-seasons sih Mau cuman kan Tidak bisa di career mode kan Menurut gue Maksudnya kayak Simple banget kan Lu tinggal request aja Main lawan siapa Kayak stadion pilih sendiri Atau main di kanan kita Gak masalah Atau bikin trofeo Kayak Emirates Cup Atau apa gitu kan Kayak di relive Itu kan sebenernya fitur Yang mudah sekali Untuk ditambahin gitu loh Tidak ada Karena kita butuh gitu Kemarin kita gak lost group Ya masa udah Kita tau musim kita Bakal berat banget Terus Gak siap Dan gak bisa ngapa-ngapain gitu loh Gak ada opsi lain Selain dia jalanin training Bodoh EA Sports Divisi career mode Oke Jadi ini dia Final Super Cup Coba kita lihat Ada apa disini Segura Siapa ini Segura Ramiro Hah Ramiro Segura Senterback 21 tahun 84 rating ya Siapa dia Ini dia Preview UEFA Super Cup Chelsea Chelsea lawan Milton Kinsdons Vardyol ke Liverpool Oke Di relive padahal Rumornya ke Chelsea Joaquin Korea Ke Wolfsburg Valentin Rozier Ke West Ham Kelap-kelap Premier League Sudah bergerak di transfer window Mari Langsung saja Oke Bentar Depannya siapa tuh Matup Kutsias Hovers Ampadu Barkley Chilwell Segura tuh Satu pake tadi Masih muda Klosterman Tomori James Pickford Oke Kita main di Stadion Olympic Untuk jersinya Sepertinya tidak masalah Kita pake jersi merah Terus Ini ada anthemnya kan ya Tim utamnya bisa tampil Jadi kita tidak perlu ganti Apa-apa Terus nih Semua mereka ada di bench Dan Ya Kita bisa langsung saja pak Gasball Yuk Carten Racer Pertanian Pembuka Musim kelima Series MK21 Road to Glory Green Mode Ini dia Mari kita bersiap Dan Mencoba semaksimal mungkin Dengan Kemungkinan dari trofi Kita bisa memulai musim ini Dengan trofi pak Kesempatan besar buat kita Sayangnya juara Karabokap Nggak main di Community Shield Juara FA Cup Dan Premier League Oke Mari kita Dengarkan anthemnya Ada anthem sendiri kan Super League ya Ya Authentic Ini dia Mantap sekali Broadcast package nya UEFA Super League Super Cup Kok Super League Dari tadi saya bilang Super League ya Super Cup Super League beda lagi Itu dia trofinya Harap main MK21 Harusnya udah jauh lebih fit Dibanding kemarin Saat Preseason Troy Farad Scott Wine Kita nantikan Berapa jumlah gol yang Bisa mereka cetak Musim ini pak Setelah musim lalu Terutama Troy Farad Masih macam rekor kiri kanan Nantem ya pak Oke Beda aja rasanya ya Kalau Anthem Europa League kan bikin jadi pengen baku-antem kan Anthem UCL ya, Anthem UCL Ini kayak rasanya beda aja tapi ya Kompetisi Eropa Pak Starring XI Chelsea Dengan lima back mereka Ada Ampadu, mantan pemain kita di Venezia Havertz main di belakang Matup dan Kutsias Mendy, Stones, Pulisic, Didi, Lodi, Enesri, De Catteler Masih Thomas Tuchel manajernya Belom, Gulor Arlaga Potter Tifa 2-3 tuh Pak Lawan Chelsea gimana cerita ya Coba lawan Potter Oke MK Donos dengan jersey away Jersey merah Bola melayang ya itu ya Ya ampun, udah serem aja baru awal-awal loh Oke ini Starring XI MK Donos Untuk pertandingan UFA Super Cup Diogo Kostasar, Pusinio Gawang Ada Gomez, Maksien, Konate, Dash, 4B kita Kasumu Kapten tim main di DN, Enzo Bustos Terus ada Farmer Di belakang 2 striker kita Scott Wine, Troy Parrott Ini dia Oke Apakah bisa mendapatkan trofi Eropa kedua Setelah Europa League musim lalu Let's go bro Fokus main kayak biasa jadi gak ada yang berubah kok Oke langsung aja ini dia dari Stadion Olympic Key combo pertama UFA Super Cup Di awal musim 2025-2026 Antara Chelsea menghadap MK Donos Dua wakil dari Premier League Inggris Yang keduanya tentu saja akan bermain di Liga Champions Langsung mulai MK Donos Serangan pertama Bustos Coba untuk tendang Masih gagal Farmer belakang Kasumu kasih ke Troy Parrott Teruang tema syuting kaki kiri di blok Buang rest James Ini dapet sih Oke Makan Farmer Syuting kaki kiri Farmer 1-0 MK Donos Goal pertama kita di pertandingan kompetitif musim ini Wah standarnya udah dibikin tinggi banget sama Farmer sih Itu jauh banget pak gila Astaga Wow Oke Logan Farmer Abis naik gaji jadi 100 ribu pounds per pekan Langsung nyetak gol kayak gitu Gila Oke Masih bolong Tapi biarkan saja Udah ya Gol pertama Logan Farmer Tentu saja di Super Cup ya Orang gak pernah main disini pak Untuk main disini Mesti juara kompetisi Eropa Europa League atau UCL UCL saja belum pernah main kita Oke Menit kelima Logan Farmer Kayaknya itu Chelsea Gak tau deh Mungkin Chelsea rotasi striker ya anjing Bisa-bisa rotasi Ya kita sih memang Dengan mainin tim utama kayak gini Kita lawan Arsenal Kita harus Agak-agak Mikirin gimana cara mainin Pemain-main ini sih Gak fit mereka pasti kan Jedai cuma 2 hari Jadi mungkin Chelsea prioritasin match Dari pertama Premier League Gak ngerti Oke Bustos Kasih ke Logan Farmer Scott Wine Ada Tomori Los Terman Kapten Chelsea Awas Havertz-nya nih Barkley True ball Kai Havertz Shooting Salah defense itu Salah banget Asu Asur sama Havertz-nya takbul Fuck Fuck Gak itu terlalu gampang kebobolan itu Kayak gitu Tidak bisa Tidak bisa Lihat ini Konatnya machine-nya dimana Gak jelas kan Udah Udah Digerakin manual sama saya Soalnya Jadi udah gak balik mereka Ketempat masing-masing Tendangan ke akhir Dereh Havertz Satu sama Oke Sergio Gomez Oke Klaus Terman Ke Anfadu Sudah mulai nyaman Chelsea Megang bola nih Chill well Waduh Busat Itu bener Wiss 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 Apanya nih Wiss Ya Pusing loh Yompun Dimensi lain bro Beringin Chelsea Dah thank you Oke Go 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 Busat Lihat parat Lihat parat Lihat parat Ini bisa kelar nih Oi Parat maju dong Kasih Oke Yah Kejauhan kan Malah twine yang maju tadi Karena ada twine di depan Ros Barkley Nice Scott wine Anfadu Harusnya dapet Kasumu itu loh Awas defense nya Good save Costa Havertz bahaya banget Gokil Dari jarak jauh Bisa sekeras itu Tembakannya Busat dah Bagus penyelamatannya Costa Oke Connor Chelsea Korna pertama petanya nih Oke berhasil Antisipasi dengan baik Sama Enzo Loyodice Roberts Belakang Chill well Awas Barkley shooting Untung off target Costa sudah melongo Bengong Bahaya bahaya pak Ayo Fokus bro Potong sama Havertz Onside Offside Tomb Offside Oke farmer Ke Enzo Sergio Gomez Bisa melihat Dash di sisi kanan Bagus sekali Kasih ke Scott wine Ruang tempat Sudah kali kiri Twine Tapi sama pick four Connor dan Kedons Percobaan bagus That is Scott wine Oke twine Mengarah ke Ibrahim Akonate Seguire menang dua udara Enzo Kasih McShane itu Aduh Barkley dapet lagi Oke Gomez kasih ke McShane Enzo Parrot Kembali ke Enzo Cuti lagi kiri Nice 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 1-2 Enzo dan Parrot Good job Selamatkan pick four Connor lagi Ayo Akonate Come on 2-1 Troy Parrot Itulah striker pak Bisa pass aja tempatnya kan Siapa yang tau Bolanya bakal kesitu gila Dia bisa berdiri disitu Udah siap buat Tinggal Ceplosin ke gawang Ini kan Konate yang diarahin Ke Konate kan Liat tuh Ya ampun Sepet kena Chillwell dikit Tapi Harusnya tetep Golnya Parrot sih Lewat bawah lengan kanannya Pickford Dan gagal disapu oleh Ben Chillwell Well done Troy Parrot sudah membuka Kerannya di pertandingan Kompetitif di musim kelima 2-1 MK Donuts berbalik Unggul Kembali unggul Maksudnya bukan berbalik Chelsea belum pernah unggul Kutsias Barclay James kasih Barclay Nice farmer Twine Gagal sayangnya Hubbard Good block McChain Good block McChain Oke Troy Parrot Asumu Bisa melihat Sergio Gomez Dapet Dapet Nice farmer Ini saya lagi mantau Rhys James sebenernya Mungkin Rhys James Menggantinya Des Troy Parrot Gomez angkat bola Mengarah ke Bustos Ada Chillwell disana Farmer beli udara Menang yuk Nice Twine Parrot Scott Twine Ke belakang dulu 3 menit jury time Twine Seperti orang akan Ke Parrot Langsung gagal James 1 menit terakhir Habis Habis Belum sedikit lagi Habis Habis Asu 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 Kira tobat juga Anda bangset Oke halftime whistle Skor sementara 2-1 Untuk MK Dons Untuk juara Europa League Chelsea juara UCL loh Mereka kuat banget Pasti gila Juara UCL pak Meskipun di finalnya Menangnya penalty Tapi tetep aja Bisa nyampe ke final Kalian cabar Selana kalau gak salah Di final mesin lalu Chelsea Oke Bisa lebih rapi lagi Kita mainnya Manfaatin 2 fullback kita yang naik Jadi gak melulu Lewat tengah Karena 5 back kan Seperti biasa Kerasa sih memang Agak susah Buat Ditembus dari tengah Kayak agak berimbang sih Kecuali possessionnya Kita langsung saja Masuk ke Wabak kedua Chelsea Versus MK Dons Di UEFA Super Cup 2025 Chill out Vero's Barkley Bagus sekali McShane Hubbard Chill out Ketengah Gak sama Matuk Finishingnya bagus itu Datar kanan bawah Itu kedua kali ya Chelsea Nyaman dudukan Yap Mungkin McShane bisa McShane betulnya nomor pengennya 24 ya Karena nomor 17nya udah dikasih ke Julian Hendrix Iya itu sebenernya McShane mungkin bisa dapet sih Seharusnya Oke dua sama Ya Ini juara UCL pak Tim terkuat di Europa Kalau mereka dengan mudah kita kalahin malah aneh Chill out Ayo desh Ayo desh Ayo desh Cover farmer Lewatin sama Chill out Matuk Ya Matuk nomor 9 sih Nice block Handball 3-2 3-2 Unggul untuk pertama kali Chelsea di pertandingan ini Laut side piece loh Rest James Machine telat banget itu Gak dijaga dengan bener tuh machine let Tinggal sama dia Perlu gak tinggi loh tuh main Ya Mari kita lebih agresif kalau gitu Enzo get forward Oh sama Twainnya kita suruh Get in behind Oke Ayo McAdams Nyapai R ini kita Masih ada waktu cukup banyak kok Jadi sabar aja mainnya Hubbard berhasil mengganggu Bustos tadi Oke chill well Ayo desh Ayo desh Ayo desh Nice tackle Desh Honor buat Chelsea Menit 58 Pergantian main pertama di pertandingan ini Gutzias yang baru dinyetak goal ketiga mereka Diganti sama Enesri Kalau Gutzias tetap main muda sih Wah bahaya sih pak Oke duelin tuh Nice Come on Bustos Come on Bustos Nice Bustos Oke Troy Faret Terubuh langsung ke Scott Wine Tidak lewat Empadu Ayo motion Ayo motion Dapetnya nih Good job Farmer Kayenzo Scott Wine Aduh Terlalu dalem pak Chill well Pressing dikit yuk Pelanggaran siapa lagi Pelanggaran siapa lagi Ayo Gomez Nice block Itu handball Riz James tadi Oke dash Kasih ke Bustos Farmer melihat Gomez Ketinggian Enggak deng Pass Oke Scott Wine Kembali ke Sergio Gomez Wine Dapet lagi Gomez Enzo Ruang tembak Shooting Enzo Shit Bagus itu Bagus banget itu Lancing Tipis Tipis bro Pergantian main lagi Chelsea Ross Bark Ditarik keluar Didi masuk Mereka beli berapa 60 juta Kalau gak salah Waktu itu ya 20 menit terakhir Marcelino in mungkin Terus kita Kita pake 2 floating Mari kita coba Corbeno Farmer Enzo nya disitu Di DM Oke 20 menit Masih ambil resiko ini Kalau gak Udah kelar kita Sayang banget kan Gak dapet Piala udah depan mata Begini Come on MK Dons Ayo Corbeno dapet ini Bagus Oke good Bukan pelanggaran Anjing Oh my god Untung miss loh pak Kalau gak udah Selesai sudah Pelotandingan 15 menit terakhir Masih selesai 1 Oke Paret Gesser kesihkan ada Des Balik ke tengah Marcelino Logan Farmer Ruang tempat Sudah air di Farmer Come on 3 sama Let's go Goal penyama Kedudukan Logan Farmer Brace Come on Gila kita nyari Itu sih Tadi sih udah 90% Kebobolan kita itu pak Enesri gak tau Gimana caranya bisa miss Marcelino ke Farmer Tanpa buang waktu Langsung Shooting kayak kiri Wow Logan Farmer Oke 3 sama ya Belum selesai pertanian ini bro Baru Nyamain dulu kan kita Oke Yuk tetap fokus Tetap fokus Tetap fokus Mari Come on boys James Roserman Enesri Hati-hati bro Jangan ketinggalan begitu Aduh Oke Shane Good job 9 menit Ini mirip-mirip Keadaan Kayak final Europak Lawan Liverpool Marcelino Scott Wine True ball Pelanggaran City tuh Oke Teo Corbeanu Masih Corbeanu Sendirian Corbeanu Coba kasih ke tengah Marcelino Come on 4-3 MK Dons Bukan Scott Wine Kali ini Tapi Marcelino Yang nyata Gol perdananya Di UEFA Super Cup Liverpool Scott Wine Nyata gol keempat kita kan Di keadaan 3 sama Marcelino Ferdinand Come on Come on Corbeanu Bagus banget Gila Ketengah Dan itu Itu perantara bolanya Bagus sekali Marcelino Mengelabui 2 Santa Baka Chelsea Dan Pickford Padahal lagi berdiri disitu Pak Oke Itu berpotensi Jadi goal Kemenangan kita Goal yang Mendatakan Trophy buat kita Di pertandingan pertama Kompetitif Musim kelima Good job Marcelino Let's go Kita masih punya Satu sub Untuk masukin Wally De Cattler Masuk Dan masukin Wally Tapi sabar Sedul sedikit Agak ngeri juga Soalnya bro Nice farmer Oke Corbeanu Kasih ke farmer Hatrick Hatrick Ya ampun Dia nendang malah begitu Itu hatrick Padahal tuh Oke It's time The legend Wally Akan masuk Untuk mengangkat Trophy Evo Super Cup 41 tahun Sejak MK Donuts Berdiri ini Main-main buat MK Donuts Sampai sekarang Seribu penampilan Buat tim ini Pak Itulah yang namanya Legend Kayak 2 menit Menuju juara Pak 2 menit Mari kita tahan Ini mereka gak boleh nyerang sih Mereka nyerang Habis kita Wally gak bisa lari Nice Enzo Thank you Oke Troy Parrott 5 menit Jury time Parrott Kasih ke share New Dash Twine Scott Twine Ketengah Ya Corbyanu Oke yang siri Ketengah 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 Jangan hilang bola Jangan hilang bola Oke Wally Sedikit saja Sedikit saja 3 menit Ayo tahan 2 menit yuk Oke good job Dash Kembali ke Wally 1 menit terakhir 1 menit Menuju juara Gomez Dapet Dapet Habis wasit Full time whistle Juara kita Dan Wally Yang akan mengangkat trofi Pak Kira bener-bener Skornya bisa sama Kayak Final Europa League Kita 2 kali unggul Chelsea 2 kali nyamak dudukan Terus Chelsea unggul Terus kita nyamak dudukan Dan kita unggul lagi balik Ini dia Untuk mengawali Musim kelima Trophy yang Ya mungkin Nilainya sama seperti Community Shield Tapi tetap aja Ini ada unsur UFA nya Eropa Dan diangkat dengan Seseorang yang sangat-sangat Spesial buat tim ini Legend Dean Lewington Alias Wally Ini dia Setelah juara Europa League MK Donuts berhasil Menjadi juara UEFA Super Cup Untuk pertama kalinya Kepanjang sejarah klub Gol kemenangan Dicetak oleh Marcelino Ferdinand Kongres Ancadons Trophy major keempat kita Berarti Develic 1 Karabong Cup Biro Palik Super Cup Jadi musim ini Sudah satu trofi kita Kita masih bakal ikuti Empat kompetisi We'll see Akhir musim kita Bisa dapet berapa lagi Trophy Luar biasa Good job Ancadons Good job Mantap sekali pak Cakep bro Wally pula yang ngangkat Asuh nih pertanian Bener-bener loh Aduh Bisa-bisanya Skenarinya mirip-mirip Lagi kayak Liverpool Anjir Dan ini goal Gole Logan Farmer Gole pertama Bayangin Di musim kelima Anyway sepertinya Ini Ini saya agak mepet Waktunya pak Minta maaf ya Jadi durasinya pendek banget Satu pertanian aja ya Supaya gue masih ada waktu Sempet buat Nge-record episode berikutnya Ini gue sehari nge-record 5 video pak ini Sebelum pergi Besok saya pergi subuh Nyetir Saya belum turu ini Pada kemarin Ini udah setengah 7 malam Hari Jumat ini Saya butuh tidur Ranger Yang penting Pokoknya tanggung jawab Selesai dulu lah Kai Halper juga Mengerikan sekali Kalau anda lihat Dari tadi pak Dan ya sepertinya Yaudah nih Dengan kerangkat tim Seperti ini Yaudah siap mereka mandi Ucah Lu mengerti kan Kenapa Gue sama sekali Yang pikiran buat beli Centerback baru McShane bagus banget pak Gak masuk akal Kalau misalnya kita Beli Centerback Rating 85 atas lagi Dan gak tim McShane Bukan Roto Glory CGM namanya Jadi tidak Untuk Centerback baru Bukan hanya tidak Tapi fuck no Yang artinya Enggak anjing Nah itu Masih ada Regi Lacey Masih ada North Lagi out on loan Masih ada Ohora Masih ada Perrin Kapan mereka main Kalau kita pakai Formasi 4back Jadi pokoknya Untuk nyelesaian objektif Yang defender Crucial first team player Disuruh beli defender Antara Leftback atau rightback Tidak akan beli Centerback gue Karena McShane itu Merepresentasikan Akademi MK Setelah ada Farmer Boostos Sekarang ada McShane Jadi gue gak mungkin Kalau misalnya DTPP jelek Kita masih punya Lacey Dan lain-lain Gak masalah Untuk saat ini Dia masih bagus Ya tidak ada alasan Buat gue replace dia Gitu kan Ya Rhys James Sebenernya lumayan sih Rhys James bikin assist Di goal ini Goal mereka ini kan Tapi abis itu Dia di goal terakhir kita Kalah lari long Karubiano itu pak Ya kita masukin ke short Saya boleh Rhys James sih Seingat gue dulu Pas gue bikin Chelsea career mode Yang di FIFA 21 Kalau gak salah Itu Rhys James Belum real face deh Jadi valid Buat kita pake lagi Pemain yang punya Belum punya real face Terus gue beli Pas udah punya real face Gue bisa Bikin jantungan Ini sih Ini loh Ini mau Wah ini Lo bangin kalau ini goal Kalau ini goal 4-2 pak Skornya Enesri 1-1-1 Bener-bener 95% Peluang kayak gini Di difficulty ultimate Pasti kebobolan kita Tadi si Costa Sudah gue majuin lagi Dan tiba-tiba Logan Farmer bro Gila Farmer memutuskan Untuk nyetak 2 goal Langsung di nyetak 2 goal Long shot Dua-duanya bro Dan ini Theo Corbiano Marcelino Ferdinand Pemain-main yang masuk dari bench Goal kemenangan kita Goal yang membawa MK Dunes Meraih trofi Perdana di musim kelima FIFA Super Cup Luar biasa Marcelino Mantap sekali Impactnya tetap ada Dan ini Peluang hat-tricknya Farmer Tapi Nah Anda lihat Sepatunya Sengklek gitu pak Ogil-ogil Bola jadi begitu kan Harus saya hat-trick ya Karena saya time finishingnya merah Ya begitulah Harap maklum ya Dan itu full time Chelsea 3 MK Dunes 4 Let's go Nggak-nggah Gue mesti Gue mesti ngeliat lagi Goal di Logan Farmer yang ini sih Ini keren banget pak Rich James clearance Dimenang dua udara sama Parrott Terus kontrol udah ada Boleh jatuh sekali Dihajar kaya kiri anjing Gila sih Parth juga mantap banget itu Lihat ini Itu Nuki nggak sih bolanya Nggak sih Biasa aja sih Nuki ke bawah ya Drive shot ya Tsubasa ya ini Pak aset Farmer udah punya ilmu drive shot aja Anda Presisten ke Jepang Belajar drive shot sama Tsubasa Kukil bener-bener MK Dunes punya 10 shot Jadi jumlah attemptsnya lebih 2 Dibanding Chelsea Posisi kita membaik Dibanding bawah pertama Pasnya akurasi kita 91% pak Dengan total 6 on target 2 off target 2 kena blok 4 goal Mantap sekali Player performance Kita liat Logan Farmer Man of the match UEFA Super Cup Dengan 2 goalnya Marcelino 1 goal 1 assist Parrott 1 goal 1 assist Eh kok saya dari G sih Dari goal enggak dong Terus Parbenu bikin 1 assist Nice Overall oke sekali Interview Trofi pertama Tambahan trofi di kabinet kita bro Duel 2 tim Inggris Yang juara kompetisi Eropa Dimenangkan oleh MK Dunes This is just the start Ya betul sekali Betul sekali Ini baru awal dari musim kelima Gue penasaran tuh ngeliat Ya ini pemain-pemain yang kita udah punya sekarang nih Ini tim yang barusan gue turunin Start ngelapan kita Bisa sejauh apa pak Mau itu pencapaian secara kolektif Secara tim Atau secara individual Seperti yang udah dilakukan Sama Troy Parrott gitu kan Karena sekali lagi dari awal musim Terus tim gue bilang MK Dunes tuh Bagusnya adalah udah dianugerahin sama mainan muda Dari aslinya tim Aslinya pun juga banyak kan main muda Ditambah lagi dengan filosofi saya Yang anda tau sekali Senang sekali promosi main dari Akademi Kalau nyari pemain-pemain muda segala macem Ya tambah-tambah lagi Jadi tim ini sering berjalan waktu Akan begini Grafiknya naik terus pak Karena masih muda main-main Akan berkembang terus tiap musim Dan bisa ngasih kesempatan Itu priceless bro Oke selesai sudah Jadi ini jd2 hari langsung Arsenal Kita sebenarnya sih bisa bikin jd recovery day Supaya untuk episode berikutnya bisa langsung fit Terus ini dia liat Potret Logan Farmer lagi menembak kaki kiri Layar up the tournament nya Logan Farmer Untuk YF Super Cup Congrats Milton Keynes Don celebrate YF Super Cup win Previous seasons UEFA Europolik winners came up victorious Over Chelsea in an entertaining final That ended 4-3 For the Milton Keyneside Milton Keynes Don continue their celebration In the locker room With Konate leading the festivities Into what's looking like a promising start Of the season for Makaminang Semen Mantap sekali Ini apa Carla United FA Cup ya Dan ini dia Marcelino bro Potret dulu dong Ya udah gelap bro Mantap sekali Mencetak gol kemenangan MK Dones Good Oke Jadi ini ada apa nih Ya dia minta dimainin tadi Dan nyetak gol kemenangan pak Mantap sekali Marcelino Kita dapet 4,5 juta pounds Dari hasil juara YF Super Cup Budget aja jadi segini sekarang Terus Masuknya ke Continental berarti ya Di CV saya Oh kagak masuk ke situ YF Super Cup gak masuk ke situ Masa gak masuk Continental sih Hah Ini cuma baru satu-satu doang tuh Ini mah dari musim lalu kan Tiga trofi kan Harusnya empat Piye Masa gak dimasukin ke sini Tidak ada yang kekompetisi Kalau kita yang menang Tidak ada yang kekompetisi Kalau tim lain yang menang Tidak ada yang kekompetisi Anjing Bose Amol Bose Pemain Akademi dari India Sudah dipinjamkan satu musim Ke Benfica Good luck disana Di Portugal Terus ini Benjamin Hassan Benjamin Hassan itu Lagi kita datang jadi right back ya Ini salah untuk main dari Nigeria Yang tinggi sekali potensinya Gak bakal nambah sih tapi sih Akan tetap 6-3 Tapi ya dia memang Kaya kuatnya kaya kanan Jadi kita jadikan right back Oke di versi right back dulu aja Naikin di versi work rate Terus attribute defending Dan lain-lain Oke jadi Seperti yang tadi saya bilang Saya tidak punya banyak waktu Jadi mohon maaf ini agak-agak Penek durasi videonya Tapi Episode berikutnya Kita akan langsung gas Main poten yang prime milik perdana Match day pertama Jadi kita langsung mulai campaign kita Musim kelima di bulan Agustus Lawan Arsenal dan Laster City Terus Akan segera tau juga Untuk drawing UCL Karena tadi baru selesai Super Cup Jadi Kita akan segera tau Group UCL kita akan seperti apa Kemungkinan bisa ada episode berikutnya Oke Jadi jangan lupa Pre-sale Jersey Fantasy MK Don Sudah dibuka Home dan Away Anda bisa dapetin harga spesial Sebelum nanti mulai pre-order Jadi pre-order mulai ketika gue udah pegang sampelnya Gue udah bisa photoshoot Gue udah bisa kasih liat Bahannya dengan jelas segala macem Pre-sale tuh emang gue cuma kasih liat desain doang Jadi lebih ke untuk mereka yang memang Udah biasa beli jersi Merchardise CJM Dan udah tau kualitasnya kayak gimana Gue udah bilang kualitasnya meningkat Ada beberapa koreksi juga Dari tonton sebelumnya Ada beberapa Orang kayak tonton sebelumnya Yang bilang Sablonan belakang warna hitam tuh Warna putihnya sablonannya terlalu tipis Jadi kayak tembus Logonya Gampang copot segala Nah itu selalu gue tampung Dan Jadilah tahun ini yang Jauh lebih bagus Logonya kita ganti Dengan kualitas kayak Logo jersi Timnas Bukan yang ini ya Ini logonya biasa nih pak Ini bukan 3D rubber HD nih Ini beda yang ini Tapi yang Caldera Kalau lo yang punya juga tuh jersi Timnas Caldera Itu logonya kayak gitu Jadi bukan Bukan bordir Bukan sablon pak Logonya tuh Karet Jadi bener-bener logo muncul timbul Dan itu Bagus sekali pak Itu bagus sekali tuh jersi Kualitasnya beda itu ya Kualitas jersi autentik Timnas Mills bro Bukan beli di pasar Itu beli di Mills asli gitu loh Jadi kualitasnya udah segitu Jadi untuk pre-sale Itu good deal banget menurut saya Kalau anda mau sikat Selama periode pre-sale Hari kedua Sampai tanggal 16 doang Pak terakhir Tanggal 17 udah tutup Pre-sale Pre-order harganya balik normal Silahkan disikat aja Semua yang anda butuhkan Itu ada di Instagram Di Twitter MerchandiseJM Detail harganya berapa Dan lain-lain Pokoknya untuk pre-sale Produksinya ntar tetap barengan sama PO Jadi untuk yang pre-sale Mereka nunggunya lebih lama sedikit Lebih lama seminggu lah Dibanding pre-order Oke Jadi itu aja dari gue Congrats buat MK Donus Berhasil menjadi juara UEFA Super Cup Sampai jumpa di Matchday pertama pre-milik Demerat Stadium Lawan Arsenal Bye semua Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax